bismillahirrahmanirrahim tahap kedua cara membuat website bagi pemula khususnya untuk instalasi them drupal dari tba mitis tba mitis ya jika kita mengalami notice undefined index seperti yang terlihat dalam gambar ini silahkan lakukan hal sebagai berikut yang pertama lakukan unduh drupal installer terbaru untuk bulan mai 2014 ini adalah versi 7.26 silahkan ekstrak kemudian upload rewrite ya folder include this miss modus script selanjutnya buka folder profile upload 3 folder nah kemudian yang terakhir yang terakhir 20 file di luar folder ini kita upload dengan ftp file zila di sebelah di sebelah sini bisa terlihat hasil ekstrak drupal versi 726 yang dimaksud adalah folder ini include this miss seterusnya kemudian 20 dari file yang dimaksud adalah mulai dari ini jit ignore sampai dengan xml ini php ada 20 ini kita upload dengan menggunakan file zila sekedar contoh untuk mengupload kita klik kanan kemudian upload nah disini kita centrang demikian untuk apply to children's query only selanjutnya klik ok kembali ke halaman yang akan kita edit kita reload disini hasilnya masih ada notice seperti ini tapi untuk notice warning install update sudah hilang nah sekarang ini kita lihat untuk posisi update nya kita bisa mengklik satu update kemudian cek manually tunggu beberapa saat hingga ini sampai 100% nah kemudian untuk layar akan melaporkan disini ada dua project yang siap di update kita cek manually tunggu hingga checking available update data selesai sampai 100% selanjutnya kita kembali ke list disini untuk notice atau warning sudah tidak ada lagi kita cek untuk modus structure ya sudah tidak ada notice atau warning alhamdulillah sekian silahkan untuk melanjutkan bagian ketiga terima kasih selamat 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 Terima kasih.